Intro Timnas Garuda gelar TC di Turki Sintayong ingin Timnas lebih kuat dan bersaing Salam Target Bola Jelang PLA Asia 2024 di Qatar Timnas Garuda direncanakan akan TC di Turki Rencananya training camp di Turki ini akan digelar pada tanggal 20 Desember hingga 6 Januari TC ini dilakukan karena keinginan Coach Sintayong Berkaca hasil kurang positif Timnas Garuda pada babak kualifikasi PLA Dunia kemarin Saat harus kalah melawan Irak dan bermain seri kontra Filipina Dengan hasil ini Sintayong masih ingin memperbaiki segalanya Terutama metal para pemain yang terlihat down dan hilang fokus Yang berepek melakukan kesalahan yang justru merugikan Timnas Garuda Sintayong sendiri berharap semua pemain yang dipanggil ke TC ini bisa ikut gabung sesuai waktu yang ditentukan Di TC Turki ini Timnas tidak sekedar menjalani latihan saja Namun rencananya akan melakukan partai uji coba melawan Timnas Iran Timnas Iran sendiri merugikan salah satu tim kuat di Asia Hal ini bisa meningkatkan metal pemain Timnas melawan tim-tim kuat di Asia Dengan persiapan yang kurang lebih 3 minggu ini Timnas Garuda diharapkan bisa memperbaiki segala kekurangan Dan pastinya bisa memperbaiki mental mereka saat berkiprah di Piala Asia nanti Yang notabene Timnas berada di grup berat bersama Jepang, Irak, dan Vietnam Harapan kita semua Timnas tak hanya kuat dan mampu bersaing Namun lolos ke babak 6 besar untuk pertama kalinya Timnas Garuda bidik kemenangan, Vietnam gelisah Dalam gelaran Piala Asia 2024 di Qatar Kita ketahui Timnas Indonesia bergabung di grup D Bersama unggulan pertama Timnas Jepang, Irak, dan Vietnam Bagi Timnas Garuda sendiri tentunya memiliki misi mampu lolos ke babak fase grup Menghadapi Timnas Jepang mungkin akan sulit Untuk meraih poin terlebih mengincar 3 poin penuh Namun laga yang kemungkinan Timnas bisa memetik poin adalah pada saat melawan Timnas Irak dan Vietnam Terutama melawan Timnas Vietnam Timnas Garuda diprediksi akan menarikkan 3 poin penuh jika ingin bersaing dan lolos dari babak ke nut out Hal ini juga pastinya sudah diamati Timnas Vietnam Pelatih pelipit Troisier pastinya juga mengetahui Timnas Garuda bakal bermain on fire saat menghadapi Vietnam Di babak penyisian grup D di Piala Asia nanti Karena Vietnam menjadi target utama Timnas Garuda untuk mengambil poin penuh Belipit Troisier sadar kekuatan Timnas Garuda semakin meningkat Terutama banyaknya pemain keturunan yang bergabung bersama squad Garuda Terlebih pelatih Sintayong tak main-main untuk persiapan ke Piala Asia ini Timnas akan melakukan TC ke Turki untuk persiapan yang lebih matang dan baik lagi Hal ini membuat rilu tatik asal Perancis itu menganggap Timnas Garuda tidak bisa dipandang sebelah mata Yang mungkin membuat bisa mereka adalah ketika Timnas Vietnam bisa saja kehilangan poin ketika bertemu Timnas Indonesia Hal itu juga membuat Timnas Vietnam bakal sulit lolos ke babak 16 besar Walau hanya sekedar menjadi peringkat ketiga terbaik Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia Mohon dukungannya dengan subscribe channel target bola Satu dukungan sangat berarti buat kami Terima kasih